Halo, selamat datang kembali lagi bersama saya, saya GenroKuroRen. Oke, akhirnya kita bakal segera review Digimon Adventure 2020 yang baru aja rilis, yaitu episode ke-46. Dimana disini adalah episode yang sangat keren dan punya makna mungkin ya. Disini juga debutnya Holy Engemon, si wujud ultimate dari Digimon suci yaitu Engemon dan juga Patamon ya temen-temen. Jadi disini yang jadi highlightnya adalah si Takeru pastinya ya temen-temen. Jadi simak terus sampai habis dan jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe-nya ya temen-temen. Dukung terus channel ini, share terus ke kenalan-kenalan kalian supaya channel ini bisa makin dikenal. Let's go! Cerita ini dimulai ketika anak-anak ini mulai mendekati Vaga ya temen-temen. Eh, udah sampai di rumah Vaga tapi dia belum sampai di intinya gitu temen-temen ya. Dan disini perjalanannya udah mulai ribet temen-temen dan jalannya bergombang sehingga si Jo mabok kendaraan atau mabok kondomondomon mungkin ya. Jadi dia harus keluar dulu dan menghirup udara segar. Tapi pas dia keluar, dia malah ketemu sama Seviro temen-temen. Dia ngeliat suatu seperti bulan hijau dan itu adalah bagian tubuhnya Seviro temen-temen yang kemudian mengejar anak-anak itu. Dan karena si empat anak ini ada di luar, yaitu Taichi, Yamato, Koshiro, dan juga Takeru bersama dengan Digimon mereka. Jadi mereka keserap sama Sephirotmon duluan kan. Sementara empat anak sisanya yang ada di dalam kondomondomon itu berusaha melepaskan diri. Dan si kondomondomonnya berhasil kabur dari sana dengan lucu. Aduh lucu banget sih nih liatnya gemes gitu loh. Dan itu mereka langsung ngumpetkan di balik bebatuan dan juga... Ini si empat anak ini terserap ke dalam Sephirotmon dan pastinya ada di dalam ruang terpisah di dalam tubuhnya ya temen-temen. Ini ada easter egg dari Digimon Frontier juga di mana si Sephirotmon itu emang cara bertarungnya seperti itu. Dia nelen Digimon lain dan juga Digimon-Digimon itu bakal diambil datanya. Gak cuman disuruh tinggal di dalam tubuhnya aja tapi datanya juga diambil secara paksa supaya dia bisa belajar banyak lurus dan... Cara buat melawan musuh-musuhnya gitu. Jadi itu yang membuat dia tidak terkalkan. Nah disini si Tailmon memperjelas kalau... Sephirotmon itu... Bakalan memunculkan data-data Digimon yang pernah dilawan oleh para Digimon yang ada di dalamnya. Jadi ya sampai... Dikluarin semua lah istilahnya sampai ini Digimon-Digimonnya pada kewalahan dan akhirnya kecapean. Habis itu mereka hancur dengan sendirinya. Habis itu datanya dimakan sama Sephirotmon deh. Dan bener aja temen-temen di dalam situ si Agumon dan yang lain langsung diserbu sama Digimon-Digimon yang dulu pernah mereka lawan temen-temen. Tapi kalau dipikir-pikir ini mirip juga kayak di Digimon Adventure Episode 53 ya temen-temen. Dimana si Agumal Limon ini juga niru jurus-jurus yang pernah dilawan sama mereka gitu temen-temen. Tapi kalau disini dia sampai... Wah ini ngewujud antara fisik dan virtualnya ya temen-temen. Jadi ini kayaknya beda sama Digimon yang pernah mereka lawan ya temen-temen. Walaupun bentuknya mirip tapi... Antara nyata dan enggak temen-temen. Jadi sekali serang hancur tapi bakal tumbuh lagi. Jadi ibaratnya mati satu tumbuh seribu temen-temen. Dan disini mereka udah berevolusi semua sampai ke ultimate. Karena akhirnya lawan-lawan yang ultimate juga muncul. Sementara itu si Agumon bawa Takeru ke tempat yang aman temen-temen. Kayaknya ini dia kepisah sendiri. Apa memang sengaja dipisahin. Walaupun datanya Agumon ini lumayan impresif temen-temen. Dimana dia... Akhirnya bertemu kembali dengan Devimon. Tapi Devimon disini beda sama tiruan yang lain. Dia terlihat lebih asli dan lebih nampak wujud fisiknya temen-temen. Dan itu semua ada alasannya. Gak cuman karena mereka adalah temen lama. Tapi ternyata mereka adalah satu kesatuan temen-temen. Jadi di masa lalu... Eh tunggu bentar. Ini ingatannya Agumon udah mulai balik temen-temen. Sejak berhadapan dengan Devimon temen-temen. Yang ini. Terus ya... Dia bilang kalau waktu setelah dia bertarung dan terjatuh ke dalam kegelapan. Dia kekuatannya mulai hilang dan balik jadi Agumon. Terus... Bul sayapnya itu berubah jadi Hiton dan jadi Devimon akhirnya. Dan akhirnya si Devimon ini terlahir karena sisi gelapnya si Anjemon itu sendiri. Jadi ya ibaratnya ada satu orang punya isi terang dan gelap lah dalam hatinya. Dan ini Devimon terlahir karena sisi gelapnya si Anjemon temen-temen. Dia nyuruh si Devimon buat terjun ke dalam kegelapan. Jadi dia gak perlu merasa sakit lagi. Tapi si Anjemon ini tetep gamondara sampai akhirnya dia ketemu sama Takeru temen-temen. Oh my god, ini ceritanya mulai dalam sih. Apalagi kemarin si Devimon juga ketemu sama Skullknightmon kan. Nah, si Skullknightmon ini juga akan sisi gelapnya Tailmon ya temen-temen. Oh my god, ini lumayan complicated sih buat dibahas satu persatu. Tapi ya kita bahas yang sebagian besarnya aja dan juga... Ini kita fokus ke episode ini aja ya. Terus ya, akhirnya seperti itu. Ini si Devimon sama Skullknightmon ini adalah bayangan mereka gitu. Nah, sementara itu... Si Takeru cuma ngeliatin dari tadi kan temen-temen. Dan pastinya dia cemas karena si Anjemon ini udah ngeluarin jurus Heaven Snuffle-nya ke Devimon. Tapi Devimon ini gak mati-mati. Dia gak bakal mati selama Anjemon masih hidup dan juga semakin bernama kuatnya Anjemon maka Devimon bakal semakin kuat juga ketika dia muncul kembali. Gitu temen-temen. Dan dia bahkan ngeluarin kopian Devimon-nya lain dan ngeroyok Anjemon nyatu sama dia dan mulai ngubah si Anjemon ini jadi Neo-Devimon gitu deh. Seperti yang kalian liat disini temen-temen. Aduh, ini agak berat juga sih kalau dipikir-pikir dan si Takeru maju aja karena dia percaya sama Injemon kalau dia gak bakal kalah. Dan sebaliknya juga begitu si Injemon pun percaya sama Takeru temen-temen. Sehingga dia pada akhirnya ya bisa melawan itu semua dan pecahin kegelapan yang menyelimuti dia. Akhirnya dia juga berhasil menyegel Devimon di tangan kirinya lalu akhirnya dia berubah jadi Holy Anjemon. Ini kayaknya ada hubungannya dengan Injemon dan Devimon yang sangat erat. Dimana si Anjemon ini harus menguasai sisi gelapnya untuk bisa berubah lagi dan mendapatkan kuatannya lagi gitu temen-temen. Ini udah malah jadi Holy Anjemon, kedepannya mungkin bakal jadi Seraphimon atau Goldramon gitu kan ya. Tapi kalau menguasai sisi gelap ini, menguasai bayangan sendiri ini agak mirip kasusnya kayak di Persona 4 ya temen-temen. Aduh, ini sangat menarik temen-temen. Dan juga ya, setelah Holy Anjemon muncul pun akhirnya dia menggunakan Excalibur-nya untuk menebas ruang temen-temen. Menebas ruang di dalam tubuhnya Seraphimon, sampai ngancur gitu. Oh my god, jadi Seraphimon ini punya kuatan buat membelah ruang gitu. Kalau kalian ngerti ginian ya, kalian bisa tulis di kolom komentar sih. Cuma saya yakin pasti, pasti kalau bahasannya kayak gini kalian udah pada pusing ya temen-temen. Jadi kita sudahin aja dulu. Dan disini mereka akhirnya keluar dari tubuhnya Seraphimon, sementara itu pecahan Seraphimon yang tadi diambil sama Seraphimon yang utama dan dimunculkan kembali. Jadi disini terlihat ada 10 bagian tubuh Seraphimon ya temen-temen. Jadi kalau kepalanya belum hancur, maka yang lain juga bakal ikut hancur juga temen-temen. Karena si kepalanya ini yang bisa memproduksi. Atau mungkin ke 10-10-nya harus hancur secara bersamaan gitu kayak di Digimon Frontier temen-temen. Dan di Digimon Frontier itu sendiri kan dia kalah cuma dengan ini, kombinasi yang nggak terduga sama Seraphimon. Tapi saya lupa sih, ini mereka pakai jurus gabungan atau jurus terpisah dari segala arah. Kan kalau terpisah dari segala arah tetap bisa dibalas. Dan di Seraph juga temen-temen. Ya mungkin seperti itu jurus gabungan mungkin. Dan itu nggak bisa ditiru sama Seraphimon. Jadi seperti itu aja. Ini sekte-sekte Vaga udah mulai waspada sama anak-anak terpilih. Karena mereka mempunyai kekuatan yang tidak terduga seperti tadi temen-temen. Belum lagi ini 6 Digimon sisanya. Selain Agumon sama Gabumon juga otw dapet Mega kan. Gitu ya. Terus ya. Ini si Devimon pun masih bisa ngomong ya di tangannya Holy Engemon yang kiri. Ini kan tangannya hitam. Nah disitu dia bilang, nanti kita lihat aja. Antara aku dan kamu mana yang. Karena harapan nggak akan hancur selama kalian masih ada. Dan aku juga tidak akan hancur. Seperti itulah. Ya. Ini jadi si Devimon cuma bakal melihat aja intinya. Dia nggak bakal muncul lagi karena udah kesegel. Selama si Engemon ini masih kuat. Dan masih punya kepercayaan sama Takeru. Maka ya. Nggak bakalan inilah. Nggak bakalan bangkit lagi. Dan juga. Ini bondingnya Takeru sama Engemon tuh udah mulai nambah lagi ya temen-temen. Bahkan sampai dapetin Holy Engemon. Itu kan tinggal Meganya aja. Oh my god. Ini bentuknya juga keren banget. Saya kangen liat wujudnya Holy Engemon temen-temen. Dan akhirnya episode selanjutnya kita balik lagi ke ERA filler temen-temen. Filler episode. Aduh. Parah banget ini. Ini demi Digimon analyzernya tiap minggu kah? Bagaimana gitu. Aduh. Kacau-kacau. Ini kan nambah Digimon bukannya nambah filler lagi. Aduh. Tau lah. Tapi nggak apa-apa temen-temen. Tenang aja. Mungkin setelah episode 48 ke atas kita bakal dapet semua Mega temen-temen. Insya Allah. Mungkin ya mereka perencanakan seperti ini. Oke. Segitu dulu aja buat video kali ini. Sepertinya episode kali ini cukup menarik temen-temen. Seperti kemarin. Dan. Kalau kalian ada pendapat sendiri silahkan tulis di dalam komentar ya. Dan juga jangan lupa. Like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Terus bagikan ke temen-temen semua yang suka Digimon. Of course. Dan juga. Kita nantikan episode selanjutnya. Apakah bakal menarik atau nggak. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you again. Sejauh lagi. Semoga berjalan. Semoga berjalan. Smiru. Smiru. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax